Hey guys, ini dia keluarga smartwatch Xiaomi terbaru, Imilab KW66 UP Mungkin kalau saya bilang ini adalah Halo Solar Killer Karena desainnya ini mirip banget ya dengan Halo Solar Tetapi banyak sekali tambahan fitur-fitur keren dan harga juga mirip-mirip sih dengan Halo Solar Untuk harganya ini Rp 590.000 di Indonesia Kalau di website luar ini saya lihat ada yang jual sampai Rp 48 atau Rp 59.000 Dan ini dia smartwatchnya, nanti kita lihat Disini ada kabel charger magnet 2 pin Untuk kapasitas baterai ini cukup lumayan ya guys, 360 mAh Yang tertulis baterainya ini bisa bertahan sampai 30 hari Mungkin dalam mode standby tanpa terhubung ke bluetooth Di user manualnya kita lihat dia memakai aplikasi Glory Fit Nanti kita coba lihat dengan pairing Oh iya, buat kamu yang belum subscribe Jangan ragu untuk subscribe dan nyalakan lonceng Karena cuma di channel ini saya membahas smartwatch dan jam tangan Siapa tau bisa mendapat referensi sebelum kamu membelinya Yang pertama kita lihat untuk desain smartwatch ini guys Desainnya ini bulat, cuma dia tidak full frame ya displaynya Terlihat sekilas mirip dengan Halo Solar Cuma kalau Halo Solar untuk display warnanya ini masih kurang menurut saya Di bagian case terlihat juga sama ya memakai materialnya dari alloy Dengan curved glass Di bagian belakang dari material plastik ada heart rate sensor dengan 4 titik sensor dan pin charger magnet Untuk beratnya ini cuma 53,5 gram Masih cukup ringan ya Di bagian strap juga terlihat sama guys Ukurannya ini 22mm Bagusnya untuk pin bar nya ini tidak kurv ya seperti di Halo Solar Untuk di bagian buckle dari material metal ada 2 penyangga strap Sekarang kita lihat ke bagian display nya Ukuran display nya 1,28 inch dengan resolusi 240x240 pixel Masih TFT color screen dengan bluetooth nya 5.0 Selama beberapa hari semenjak tiba ini smartwatch belum saya charge lagi guys Persentase baterai nya ini masih tetap di 100% belum berkurang Kalau menurut saya sih ini untuk baterai nya lumayan awet guys Xiaomi the best lah kalau soal baterai life Kita lihat untuk watch face yang tersedia di smartwatch nya ini guys Dia ada 6 pilihan ya Nanti kita lihat lagi di aplikasi gloryfit Sepertinya banyak tambahan watch face Untuk ubah brightness cukup slide ke bawah aja Tanpa harus masuk ke setting lagi Kita lihat di bagian setting Hanya ada research, power on off, informasi, dan QR code Di bagian tampilan UI nya ini terlihat beda dengan Halo Solar guys Untuk heart rate nanti saya akan tes di akhir video ya dengan alat kesehatan Di menu exercise tersedia 13 fitur olahraga Untuk tampilannya seperti ini guys Test slide ke kanan untuk pause atau stop Music control hanya bisa play, pause, next, and previous Kalau saya pakai ini ke tangan saya ukurannya 16 cm Di bagian strap nya ini berasa pas banget ya Tidak kebesaran cukup nyaman Cuma di bagian case berasa agak tebal dan besar guys Kalau saya ukur lebar diameternya ini 44,7 mm Dengan tinggi case 51,5 mm Dan tebalnya 13 mm Wadaw cukup tebal ya guys Oke sekarang kita lihat ke aplikasinya guys Glory Fit bisa download di playstore dan iOS Tampilannya seperti ini Kita lihat untuk watch face tambahnya disini guys Tersedia 43 watch face Wadaw mantep bener guys Watch face analog nya juga banyak nih guys Seperti di smartwatch Fiatta Fitness Show yang pernah saya review ya Menggunakan glory fit juga Untuk aplikasi yang bisa dihubungkan ke smartwatch juga cukup banyak Di bagian race to wake up nya hanya bisa diaktifkan melalui aplikasi ya guys Ini saya tes remote kamera Dia hanya di shake aja digoyangkan smartwatch nya Screen time out nya hanya bisa sampai 15 detik Dan kerennya aplikasi ini tersedia dengan banyak pilihan bahasa guys Tampilan notifikasi masuk deh seperti ini Hanya bisa menampilkan pesan singkat saja Untuk notif telepon masuk dia seperti ini guys Dan terakhir ini saya tes pakai alat kesehatan Oke kiranya segini dulu yang bisa saya share dari Imilab KW66 Yupit Menurut saya ini recommended banget Balo kamu belum punya Hello Solar ya guys Kalau udah punya ya udah pakai aja Terima kasih banyak buat yang sudah menonton Jangan lupa subscribe dan nantikan video saya selanjutnya Saya Freddy and see you next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax